Halo bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro Kembali bersama saya cuti gambel channel vlog Channel vlognya uang tesok Oke bro Kesempatan hari ini Saya mau berbagi Video bro Yaitu Tentang Pakan bebek bro Yaitu Apa sih perbedaan dari kebi Perbedaan dari Bekatol Bahkan hingga dedak bro Dedaknya ya Bekatol itu sih Jadi gini bro Perbedaannya bro Kebi sama Bekatol itu sebenarnya hampir sama Cuma itu kan ada grid-gridnya Ada kelasnya Jadi misalkan kebi Bisa dibilang itu kelas A Terus kelas B nya Namanya Bekatol Terus kelas C nya Namanya dedak Berbeda kasar Terus kelas berikutnya Bisa dibilang sekam Begitu loh bro Jadi Ini salah satu Pak 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 terus baru yang ini yang merah ini ini bekator bro jadi sama-sama hasil prosesan dari beras ya jadi kalau kebi itu ini bro putih ya ini lihat kan bro putih bro putih lembut baru ada apa ya ada pecahan-pecahan berasnya bro bahasa jauhannya menir enak menir ya keh bro jadi nutrisinya lebih tinggi bro dibanding yang bekatul kalau bekatul kan banyak sekam-sekamnya itu nah ini kebi ini kebi yang putih kebi yang putih ya terus yang satunya ini ini juga kebi ya tapi kebinya kebi yang agak warna krem dan ini sama bro ini banyak pecahan-pecahan berasnya juga gitu bro tapi kebi itu semakin putih warnanya semakin bagus asal kebinya kebi murni itu kebi murni maksudnya kebi murni itu bukan kebi bukan kebi yang ke olahan masalahnya kan ada bro yang kebi olahan tuh kebi yang sudah tercampur nggak tahu campur apa ininya eh bukan murni itu bro jadi kalau kebi sama-sama kebi murninya semakin putih kebi berarti semakin bagus dan harganya biasanya lebih mahal nah ini nah kalau ini yang bekatul bro kalau bekatul itu sedikit pecahan berasnya terus lebih banyak ke eh gilingan-gilingan sekamnya gitu bro hampir-hampir sama sebenarnya itu yaitu kadang ada juga eh bekatul itu dibikin kelas-kelas yaitu campur antara kebi dengan sekam itu bisa juga jadi bekatul sebenarnya ada lagi bro itu separator tapi enggak ada saya jarang pakai saya tuh masanya harganya tuh separator tuh hampir-hampir sama kurang lebih dengan kebi jadi sempeteng kebi aja baru barangnya tuh lebih mudah lebih kita mencarinya ini tuh bro putih bersih ini bro eh jadi kesimpulannya eh semakin putih eh kebinya berarti semakin bagus kualitasnya bro eh asal ya asal sama-sama kebi murni dalam arti belum ada campur-campuran atau dioplos-oplos gitu bro eh oke bro sementara gini aja dulu bro video singkat dari saya bro mudah-mudahan bisa bermanfaat eh jauh lali sementing bangga semangat ternak eh bro ya oke dari saya Juti Gampel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh